Intro Dilansir dari Keloran News Sapi kurban Jokowi diminumi jamu Pakar sapi mengatakan tak masuk akal Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menyumbang satu ekor sapi untuk warga Jambi namun sapi berbobot 850 kg ini spesial karena dimandikan 2 kali sehari dan bahkan diminumi jamu racikan khusus agar tetap sehat Jamu racikan tersebut merupakan olahan dari 2 telur ayam ras dengan dicampur gula aren yang telah dialuskan Minuman jambung olahan itu diberikan 2 kali sehari Sapi ini memang dibesan khusus oleh Pak Presiden Jokowi jadi maka dari itu memang harus terlihat lebih istimewa daripada sapi lainnya itu karena untuk menjaga bobot dan kualitas sapi nantinya jika saat dikorbankan kata Indra Suardi seperti dikutip dari detik.com Jumat 9 Agustus Dr. Hewan Sugeng Dwi Hastono Dr. Hewan dan praktisi sapi berkomentar bahwa hal tersebut tak masuk akal Pasalnya sapi diciptakan sebagai hewan herbivora atau pemakan tanaman dan tidak bisa mencernat telur yang merupakan protein hewani Ya sia-sia bahwasannya sapi itu punya lambung 4 Nah itu mekanisme percanaan yang sangat jauh berbeda yang memang Allah menciptakan manusia adalah omnivora Telur memang sumber protein tapi protein untuk yang karnivora atau omnivora bukan herbivora jadi kalau menurut saya sih dari sisi ilmiah tidak ada indikasi ilmiah atau tidak ada riset Tidak masuk akal secara ilmiah Tuturnya saat berbincang dengan Detik Health Jumat 9 Agustus Untuk menghasilkan kualitas sapi terbaik peternakan sapi membutuhkan banyak pakan sumber protein Pada umumnya protein didapatkan dari pakan hijauan misalnya rumput atau pakan tambahan seperti dedak, bekatul, ampas singkong, dan ampas tahu Dr. Hewan Sugeng tidak menyebut pemberian jamu tersebut benar maupun salah tapi alangkah baiknya untuk memberi makan dengan makanan yang memang diperuntukkan bagi hewan seperti sapi Selain itu, ia juga menyuruti pentingnya peternak sapi untuk berkolaborasi dengan dokter hewan atau ahli nutrisi sapi untuk mendapatkan sapi berkualitas yang diinginkan Sebenarnya itu kan kreativitas seseorang dalam upaya menghasilkan atau memperoleh ternak yang berkualitas Tapi, kalau boleh menyarankan, ya sebenarnya banyak dokter hewan di Indonesia yang ahli di bidang nutrisi ya untuk sapi, kenapa tidak memanfaatkan ilmu dan teknologi yang sesuai pungkasnya Kunjungi dan subscribe juga channel otomotif kami, Bensin Kuning Auto Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!